Supaya jelas dia punya narasinya, alurnya, jadi tidak ada niat untuk memojokkan siapa, tidak ada. Maka saya tanya lebih lanjut, setelah tadi dilaporkan kepada Bapak Presiden dan saudara belum tahu apakah laporan Anda sudah ada di meja Bapak Presiden, maka apakah saudara pernah diminta oleh Menko Polhukam dalam jabatannya supaya Anda melaporkan kasus yang terjadi di Kemen-KU itu? Pernahkah? Dalam konteks RAT pertama? Dalam kasus yang ramai di Kemen-KU ini loh? Iya, rangkaiannya itu mohon izin Bapak, dalam rangka di awalnya itu terkait dengan RAT, beliau minta klarifikasi apakah kita sudah pernah mengirimkan hasil analisis atau belum. Karena ada isu mengenai LHKPN yang tinggi, yang besar itu, lalu saya sampaikan sudah pernah ada. Lalu berguril lagi ke isu lainnya, yang isu flexing-flexing lainnya, lalu saya sampaikan sudah pernah ada lagi. Kita tidak pernah menyampaikan dokumen hasil analisisnya, lalu beliau minta list secara agregat, secara umum. Oke, pertanyaan saya tolong betul-betul dijawab apa yang saya tanya. Jangan kemana-mana, nanti bingung kami ini, kami ini banyak tugas. Jadi kalau ditanya, jawab saja kemana-mana kita bingung. Lihat saja Pak Suding tadi, saya ganggu sedikit langsung. Jadi saya tanya, apakah Menko Polkam dalam jabatannya itu meminta Anda untuk secara khusus menyerahkan kasus dana, quote-unquote, ilegal di KMNKU itu? Yang ribut ini lho. Ya, meminta konfirmasi terkait dengan list agregat semua. Jawaban Saudara, apa jawaban Saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Menyampaikan kepada beliau, sebagai Sekretaris Komite Nasional. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Iya. Makanya saya tanya lebih lanjut. Kalau Anda mengatakan itu boleh. Tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Coba tunjukkan. Iya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati. Saudara Menko Polkam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Mau memojokkan Kemen KU atau sejumlah tokoh di Kemen KU. Itu yang saudara lakukan. Itu yang saudara lakukan. Coba tunjukkan ke saya. Pasal mana? Yang menjadi referensi kami adalah peraturan presiden nomor 6 tahun 2012. Pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur dalam pasal komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab. Berkenaan, Bapak. Coba-coba. Direktur Hukum. Boleh-boleh. Dari 7 pasal itu. Itu pasal 92 ayat 2. Itu aturannya beda. Jadi di setiap negara itu memang dalam konteks negara. Yang saya tanya simpel aja Pak, tunjukkan pasalnya itu. Bukan dasarnya apa? Jadi di pasal 92 itu mengamanatkan pembentukan komite dengan perpres. Pak, saya ini kan gini Pak, mohon maaf. Ini mohon maaf politisi ini bukan anak bawang ini Pak. Bukan taman kanak-kanak. Pasal 92 ayat 2 yang Anda sebutkan itu saya bacakan. Saya bacakan. Pembentukan komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dengan peraturan presiden. Ya, ini peraturan presidennya. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun. Ataupun penjelasannya. Yang dengan tegas menyebutkan kepala PPATK, kepala komite, malah menkopol hukam, boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya. Selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu ada Pak Ketua. Ya, maka betul tidak motivasi politik. Kalau sama sekali tidak ada. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris komite nasional. Oh saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh hanya kepala komite? Hanya Pak Menkopol hukam. Bapak bisa konfirmasi? Dan Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya... Saya tahu, Tok. Ya. Kau tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menkopol hukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih. Saya Liviana Cerliza. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV